Assalamualaikum teman-teman Terima kasih ya sudah mengklik video saya Disini saya akan share menu simple rumahan saya Hari ini saya masak kreasi Balado cincang sapi ya teman-teman Ini enak banget rasanya Guri Pedas Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman Dan bisa menjadi inspirasi menu di rumah teman-teman Apa aja bahan-bahan balado cincang sapi ini Dan bagaimana cara masaknya Yuk ikuti saya ke dapur ya Tapi sebelum kita ke dapur Bantu saya ya teman-teman Dengan cara like, subscribe Dan jika kalian ingin atau suka share ya ke media sosial kalian Aktifkan juga tanda loncengnya Biar kalian gak ketinggalan menu-menu simple Dari dapur saya Yuk lanjut kita ke dapur ya Kita masak Ini bahan-bahan dasar balado cincangnya ya teman-teman Disini saya ada cincang sapi Ini udah saya potong ya Sesuai selera aja Kemudian ini nanti cincangnya akan saya marinasi dengan kunyik bubuk Kemudian ketumbar bubuk ya Untuk sambal baladonya sendiri disini saya pakai cabai merah Kalau cabainya sesuaikan dengan tingkat kepedasan yang teman-teman inginkan ya Kemudian saya pakai 3 siung bawang putih 8 siung bawang merah Dan 1 buah tomat ya Ini akan saya blender aja Biar simple gak ribet ya Ini saya akan marinasi cincang ya teman-teman Ini pertama saya taburi garam dulu Sedikit aja ya Kalau kurang bisa ditambah Kemudian ini ketumbar bubuknya Sesuai selera ya teman-teman Kemudian ini saya tambahkan kunyit bubuk Sesuai selera ya Ini akan saya kadu ya Sampai rata Ini akan saya biarkan Setelah rata saya biarkan kurang lebih 10 menit ya teman-teman Saya marinasi Setelah cincangnya saya marinasi Kemudian ini akan saya goreng ya Goreng dengan api sedang ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! hepatitisstar Terima kasih telah menonton! Enark! Terima kasih telah menonton! 부터 minyak goreng sincang tadi ya teman-teman cuman udah saya kurangi nih saya mau numis cabai yang salah saya giling ya saya blender aja tapi blendernya kasar di sini saya blender kasar jadi kalau bawangnya juga masih agak kasar ini ya dan memang tengaja gili blendernya kasar aja blendernya kasar kali ini lompat-lompat ya teman-teman dipejat lompat-lompat kemudian ini langsung aja saya tambahkan garamnya sedikit aja dulu kalau kurang bisa ditambah kemudian di sini saya pakai kaldu buku-buku ya sedikit sesuai selera ya teman-teman enggak pakai gula ya enggak pakai gula karena saya mau rasa gurih cincangnya nah ini sambal padang ya saya kombinasikan sambal padang sama cincang goreng ya gincang sapi goreng ini sambalnya udah harum banget ya Tandanya dia udah tanah ya kalau harumnya sudah keluar ini sebelum saya matikan kompornya saya mau rekti rasanya dulu ya teman-teman oke kas banget enak banget ya teman-teman mau saya masukkan langsung daging cincangnya ya ini balado cincangnya sudah matikan ya teman-teman alhamdulillah ini enak banget ini oke saya mematikan kompornya assalamualaikum teman-teman terima kasih ya sudah mengklik video saya di sini saya akan share menu simple rumah saya hari ini saya masak balado cincang sapi ya selama ini kalau cincang itu dikari digule atau disop ya tapi ini saya balado ya teman-teman rasanya enak banget abisah 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 Terima kasih.